yeay assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel gua lagi dan kali ini gua ngobrol ngobrol sama seorang ayah yang juga seorang pengusaha gubanko laris, manis, praktis namanya Rizky dia punya ni nanti bentar lagi happening di Bekasi dan sekitarnya amin nama gua 41515 AISIS gua gak tau itu artinya apa gua juga masih bingung nama lu itu singkatan kakek nenek bapak gua oh begitu luar depannya standar banget ya biar diinget nah jadi hari ini gua sebenernya gak bakal ngomongin bisnis Mungkin kapan-kapan bakal ngomongin bisnis Tapi Yang gue lagi pengen bahas adalah Tentang keluarga nih ceritanya Nah kan lo sendiri kan Punya anak dua Gue juga anak dua Nah Gue punya ketakutan-ketakutan Waktu pertama kali punya anak nih Waktu pertama anak gue si Zaki tuh lahir Gue tuh punya banyak ketakutan Takut dia Sifatnya kayak gue Karena gue pasti Nah lo sendiri gimana Karena kan gue tau nih anak pertama lo cewek nih Nah ketakutan-ketakutan apa nih Karena kan kalau temen-temen gue yang cewek Temen-temen gue yang punya anak cewek Rata-rata ketakutannya kalau antar Kalau anaknya gede itu Ya cewek kan Mengerikan gitu Semengerikan itu dunia ini Apa lo juga gitu Atau lo punya pandangan lain Gue gak tau sih anak gue cantik Iya Gue cowok Enggak Apa yang ditakutin ya Lebih ke amanah aja Kalau anak kan amanah Jadi Harus bener-bener Apa ya Extra Oke Extra buat Enggak pengaruh cewek cowok sih Ini pengaruhnya Menurut gue Lebih ke Apa ya Big plannya seperti apa Oke Dari Ya lo gak tau kan Mau Apa namanya Mau Mau mendidiknya seperti apa Makanya Tenggak gue Dapat sekolah yang Ya lumayan ini ya Referensi lo juga sebenernya Kalau anak gue ceritanya sama Nah tapi Waktu Ini kan Waktu pertama Anak pertama lahir nih Terus anak pertama Tiba-tiba Cewek nih Itu Ekspektasi lo atau enggak Karena gue Karena gue pribadi Gue emang dari awal Pengen banget punya anak cewek Dan alhamdulillah Langsung dikasih anak cewek Pertama Apa Lu Apa Emang gak punya ekspektasi apa-apa Gue ekspektasinya perempuan Emang pengen namanya Chelsea kan Oke Jadi ya Gue fans Chelsea Berat Jadi ya Sengaja namanya Chelsea Jadi pas Sudah mau lahiran Barulah gue propose namanya D&D Tapi emang kepikiran Pengen punya anak cewek Pertama lu Ya gak apa-apa Gue cewek-cowok Sebenernya yang alhamdulillah Cuman Tapi pas dapet Tau cewek Ya gue seneng aja Karena gue punya adik Cuman cowok Gue gak punya adik cewek nih Oh Nah pas punya anak cewek Kan kayak Ininya beda lah Apa namanya Gue dapet spektrum baru gitu Oh Cewek tuh kayak gini Gitu loh Iya Jadi Berarti emang dari awal Lu udah punya keinginan Pertama anak cewek ya Pengen Kalau lu Enggak pak Kalau lu Nanti juga dapet cewek Kembar kali Wah Itu ngaco Lu kenapa sih Kalau gak kebanyan sih Gue kalau anak cewek kembar sih Ya Allah Kembar Ngeri juga sih Ngeri itu gue ngeri Ngeri justru Sebenernya ya Kan Kalau Hadisnya nih lu punya anak tiga Perempuan Lu jaga dengan baik Lu masih surga pak Iya betul Betul Tapi Tapi gue kurang gue lagi Enggak Tapi lu gak tau lagi Ada hadis lagi Iya ada hadis lagi Anak perempuan itu bisa bikin Bisa bawa Tiga laki-laki itu ke neraka pak Ayahnya Kakaknya Sama Suaminya Kalau Dia gak pake jilu Bab di luar Lebih ngeri makanya Makanya value utama yang Kita pilih Untuk sekolah kan Yang agamanya bagus dulu nih Ya kan Pendidikan kan Pendidikan Big plannya Harus jelas Menyanak Walaupun Kitanya dulu mungkin ya Basicnya negeri-negeri doang Sekolahnya Kita kan Makin disini makin tau lah Mana yang Lebih Apa Dikacir Nah Terus Gue belokin ke arah Kehidupan lu nih Dari lu sebelum nikah Terus lu nikah Sampai lu punya anak perempuan Apa yang beda Kehidupan lu Kehidupan lu sendiri Pribadi Bukan kehidupan keluarga Tapi kehidupan Kehidupan dari yang lu suka Tadi suka Pulang malam Jadi makin malam Atau Atau gimana gitu Ya Artinya Nyeimbangin lah Pas punya anak ini Apa namanya pak Gini ya Pas punya anak Pengennya Kayak gue punya cita-cita Nganter jemput Makanya lu sama gue Kita mau terus Kalo nganter jemput kan Nah itu cita-cita gue Nganter jemput Anak gue Sekolah Kayak gitu Waktu masih TK Atau SD-SD Masih kelas kecil lah Kayak gitu Jadi Pas bedanya Ya Pertama sih bangun pagi Oke Mau gak mau Dulu gue abis soat subuh Sarapan tidur Bangun lagi jam 9 Jam 10 baru kerja Sekarang punya anak Ya Sikat terus Pagi Jadi jadi morning person Intinya jadi morning person Kalo waktu kuliah Gak bisa pak Pagi udah tidur Kuliah tuh Iya Kalo Iya bener juga Gue juga kalo kuliah sih Iya Tapi pas nikah Sampe Gue Gue yang berubah tuh Cuman Perasaan Kalo dari sikap gue Gak banyak berubah Gue masih kayak anak-anak Istri gue Tau banget Gue punya anak Kedua aja Masih kelakuan Masih sama aja Cocok Cocok punya anak Lagi-lagi semua Biar nonton Anim bareng Itu dia Masalahnya Anak gue rentang bobo-boi aja Itu gue yang Gue cariin filmnya Iya Itu emang Iya Sefrekuensi di rumah Gue Makanya istri gue tuh udah Leniera bener Cewi sendiri di rumah Cantik sendiri Udah di rumah Nah lu kan lengkap Nah sekarang Punya anak kedua kan Laki-laki Kinan Apa yang ngebedain Lo melihatnya Beda fisik Lebih kuat Gue kira anak cewek gue Ini termasuk Chelsea Yang aktif banget kan Kayak Dominan gitu Terus Ternyata Kinan Lebih dominan Kakaknya ngalahin Lo sama dia Gak ada yang bisa ngalahin Dia udah Tiba-tiba keluar sendiri Manjat Apa segala macem Jadi punya cowok Experiencenya beda Gue langsung ngeliat Apa ini janjian gue Dulu gini Iya Iya Tapi Yang gue liat Karena gue kenal Istri lu juga Emang Chelsea itu Ke linda-lindaan Dia kan juga dominan Sama Cuman sosok pemalu Tomboynya Parah sih Keliatan sih Si Chelsea itu Nah Kalau si Zaki Enggak Anak-anak gue tuh Enggak Tidak tinggung sama gue Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi makin kesini Kata istri gue Semakin mirip Semakin mirip Jadi Bahaya juga Sebenernya Karena dia bingung Udah bingung Bingungin anaknya Sama suaminya Sama-sama Sama-sama nonton kartun Kartun Itu kan hiburan Kartun apa nih Jepang-Jepang gitu Lu sukanya Jepang Jepang betul Beda kali ya Mereka kan Chelsea itu Cucu pertama Di keluarganya Istri gue Di keluarga gue Udah cucu kelima Jadi Keluarga gue Udah biasa aja Acu aja Acu Biasa aja Tetep disayang Cuman udah kebanyakan Cucunya Jadi pas Apa Kalau sama yang ini Sayang banget sih Apalagi Sempat setahun Kan Kayak gue Masih kerja Waktu itu Magingnya Sama-sama kerja Ditipin setahun Anak gue Jadi pasti disayang banget Jadi Ya Deket banget lah Tapi kalau Kinan ya Karena Mukanya gitu ya Menjemalkan Mukanya bule-bule Ini Jadi kayak Yang lebih sayang ini Opanya Oke Itu Nyariinnya Si Kinan dulu Oh gitu Nah Gue akan belokin lagi Ke Bisnis Apakah Bisnis lo yang Membangun sekarang ini Bakal Legasiin ke Anak-anak lo nanti Mas gue Lo bakalan Nyuruh mereka Untuk Nerusin ini Belum tentu Kalau untuk itu Mereka harus Gue sih Optimikalnya demokrasi Kalau mereka mau Silahkan Kalau gak mau Ya gak apa-apa Mereka kan punya Mimpinya mereka masing-masing Jadi gue gak mau Apa ya Kayak Membemani mereka Lo harus Lanjutin bisnis gue ya Berarti Lo bakalan Hire orang Untuk ngelola ini Mas gue Mas gue gini Kalau bisnis kan Enakan pake keturunan Mas gue Ya Gimanapun Komisarisnya Misalnya gitu Iya Ketua keluarga gitu Kalau anaknya gak mau Itu gimana Gak bisa dipaksain Karena kalau gak dipaksain Setengah hati Akhirnya gak optimal Yang ada perusahaannya Ya kayak Friends is friends Business is business Family is family Business is business Jadi ya Lo gak bisa Nyatuin Atau maksain Walaupun Ya ada Mungkin lo liat Beberapa orang Maksain anaknya Lanjutin ininya Buat legacy Segala macam Tapi kalau gue Enggak lah Apaan Iya gak sih Kalau dia suka Lanjutin Kalau enggak Ya dia punya Skillnya sendiri Mungkin jamannya juga Beda Iya sih Tapi lo pengen Dilanjutin Deep down Kalau misalnya Mereka suka Gue akan Dengan senang hati Tapi kalau gak suka Ya gue udah Gapapa juga Gue kurangnya demokrasi aja Santai gue Gue sih akan gue Sedikit jorok-jorokin Kalau gue Kalau gue Gue kenalin Iya Tapi gue gak mau Masain aja Tipikalnya Kayak lo mau Ayo Kalau enggak Ya gak apa-apa Tapi anak gue Gue udah kasih tau juga Kayak Kamu mau ngantar gedenya Kayak ya Jualan coklat Gak mau Lagu laguan bener Loh gak mau Loh kata gue Gak mau sih Itu kan gak produk gue Ini coklatnya diet Enggak itu bukan produk gue Itu gue Repackage doang Iya Tapi enak Orang produk Delphi Yang mana gak enak Mana sih Itu Delphi asli Bisa beli di Tokopedia gue Ntar linknya gue taruh di deskripsi Nah Oh iya Gue akan Tarik lagi Jauh Ke Sebelum Sebelum Lo punya anak Nah Lo kan punya anak Itu di usia Berapa Dua Gue married Dua lima Dua lima Lo punya anak Dua tujuh ya Dua enam Dua enam Gue dua lima akhir sih Masa married Dua Dua enam Dua enam Casi kan Agustus Oh Dua enam gue Lo di usia dua enam Udah punya anak Nah Waktu lo punya anak Lo udah punya usaha Atau Lo masih baru merintis Baru merintis Baru merintis Baru merintis Berarti itu berat banget Mas gue Barunya anak Nikah juga baru setahunan Penghasilan Baru merintisan Itu berat banget Nah ini Sekali buat tips ke teman-teman Semuanya Yang Ngerasa Gue bisa gak ya Ngebangun bisnis Saat gue udah punya keluarga Nah Coba lo kasih Masukkan di beberapa Ya Mindsetnya dulu Kalau mindsetnya udah dapet Kayak Mau sampe kapan Jadi employee Gitu kan Ya di sistem orang Ya harus tau tuh Quadrant flow Employee Safe employee Business Investor How the world Works tuh gimana Lo harus tau Dan posisi lo di dunia ini tuh Sebagai apa Dan mau gak lo kayak gitu terus Kadang orang tuh ada yang Consciousnessnya tuh kurang Kurang sadar Kalau dia tuh Oh ternyata skill gue disini ya Gue minat dan bakat gue disini ya Dan itu juga mungkin Create Ter Apa ya Ter create dari Sistem pendidikan Rumah dan Luar Kayak sekolah gitu Lupa Kita kan didesign sistem Sekolah Kita kan waktu Jaman negeri-negeri itu kan Ya sistem industrial sebenernya Industrial ya berarti kita Mencetak pegawai sekolah itu Nah sekolah-sekolah sekarang kan udah beda nih Banyak yang mencetak entrepreneur Nah itu sih Jadi mungkin kita kebentuk Dari berapa tahun sih kita sekolah ya Dari TK Sampai kuliah Kalau dari TK ya 8 tahun Bilannya 12 tahun lah Ya berarti kan Sebenernya setengah hidup kita tuh Kita sekolah lah Lalu kita married tuh Jadi pasti kita ke design Oh yaudah gue harus kerja Harus ini Terus kayak konstruksi masyarakat juga Ya bentuknya itu ya Ya 95% orang kan Employee Jadi harus ada calling-an dulu Harus ada guards-nya Oke Dari Mungkin building-nya udah ada Mungkin kan orang-orang udah punya Referensi Tapi kadang-kadang yang pembedanya tuh Menurut gue Diferensiasinya di guards Which is nyali Kalau lu gak punya nyali Jangan Karena kalau Jadi kalau buat gue tuh hidup Kayak lu Harus cemas Oke Jadi kayak lu berenang Belakang lu hiu Kan the power of pepet Kayak gitu kan Jadi lu harus cemas terus Supaya lu Give your best In every situation Every condition Gitu Jadi kalau gak kayak gitu Lu santai-santai aja Udah kayak lu Ngerasa Gue cukup lah Sebenernya cukup Cuman Ya kalau lu punya anak Ya menurut gue Atau at least Buat diri lu sendiri lah Kan lu pengen ada freedom of Kayak lu build business kan Sedangkan sistem Karena sistem ini yang akhirnya Membuat lu Punya penghasilan Bebas penghasilan Ya lu pun Secara Bantu negara juga Mencetak Apa sih namanya Lu bantu negara Apa sih namanya Kayak lu bikin perusahaan Lu Ngahir orang Jadi punya lapangan pekerjaan Iya kayak gue pernah baca yang buku yang Start with why itu lah ya Kurang lebih Simon Sinek Harus punya why-nya dulu kan ya Ya start with why Jadi kenapa gue harus Gue mau bisnis Kenapa Karena why itu Bensinnya Bensinnya Jadi kan kadang-kadang Kalau misalnya why lu duit Ya once duitnya gak ada Lu udah selesai Tapi kalau misalnya why-nya Misalnya love gitu ya Lu udah cinta sama Apa yang lu lakuin Kayak gitu kan Ya itu udah jadi bensin yang Terbaik Menurut gue Itu sih Agri-agri banget Kayak lu sholat Aduh malas sih Tapi kalau lu Udah cinta Tidak bisa bahas ibadah Di sisi ini Nah Ini Karena sudah 15 menit Gue akan kasihlekan pertanyaan terakhir Ada dua pertanyaan Yang pertama Keputusan terberat lu Selama lu hidup Dan keputusan terbaik lu Selama lu hidup Apa Terbaik adalah menikah Oke Peres bener nih Biar kita terdapat bimbingi Ya Salah Yang ketiga ya Itu terbaik menikah Karena after marriage itu ibadah Yoi gak telang Nih nikah loh Pokoknya ini ada temen kita Sensor aja Namanya Galang-galinda Kalau terburuk apa ya Yang peralui ambil Keputusan terburuk yang peralui ambil Duh ada sih maksud gue Semua baik-baik aja Iya Ada lah Maksudnya Mistake-mistake Pasti ada Cuma maksud gue Jangan bukan mistake Apa Misalnya lu kayak Gue keluar dari band Menurut lu terburuk Misalnya Atau gak Gue start Bisnis ini yang gue tetep ipu Ya kan ada gitu Ya maksudnya Di setiap keputusan buruk pun Ternyata ada hikmahnya juga Kayak Waktu itu bisnis sama temen-temen Gagal gitu kan Itu sempat kayak kita Diam-diaman Setahun lebih lah Ada tuh kali Oh iya Setahun lebih Itu buruk Itu buruk banget Yang tadinya tiap hari Gue nginep tempatnya dulu SMA Terus Apa namanya Kayak Ya apa-apa Bareng lah Namanya juga sahabat kan Tapi itu Proses ya Ternyata setahun itu After death Kita baik-baik lagi Kayak Ada momen-momennya lah Kayak puasa Apa segala macem Pas kita Temu lagi It's just a place Dimana Pasti bisnis Harus ngerasain gagal Kalau enggak Ya susah pak Ya betul Mendingan lu abisin jatah Gagal lu di awal kan Iya betul Tapi bukan worse Menurut gue Kayak itu Saat itu Sebenarnya Best decision Kalau enggak ada itu Enggak ada pengalaman kan pak Akhirnya lu malas mencoba Ya lu pengen Play safe aja Berhasil Mulu gitu Gue Gue mirip sama lu tuh Pengalaman terburuk gue Eh Pusat terburuk gue adalah Gue memulai bisnis gue Baruk sama sahabat Oh gue tau nih orang ini Jadi emang itu Itu adalah keputusan terburuk gue Bukan 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 Dulu 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 banget Gue udah lalu banget Keputusan terburuk gue adalah Gue mau mulai baruk sahabat Dimana gue belum punya pengalaman Tapi sebenernya gak apa-apa Lu sama sahabat Lu sama saudara lu Tapi No hard feeling Semua harus ada legalitas Yang Kita kan Minim of experience Nah dulu kan gitu Lack of experience Akhirnya Kita ya Ya udah lah oke Percaya MOU mungkin Cuma Tanda tangan lu Gak ada saksi Gitu kan Ya kayak gitu Gak ada Gak di depan notaris Ya mungkin Ya itu Lack of experience Gue rasanya Semua ini sih Juga Merasakan Ya jadi Menurut gue Saat itu adalah Pusen terbur gue Jadi gue memulai Sesuatu yang gue gak tau Gue belum punya pengalaman Tapi gue ngajak Ngelebati sahabat gitu Jadi Akhirnya gue Ngorbanin pertemanan sih Gitu sih Gitu sih Kalau Selebihnya Kayaknya Pusen gue ya Gila-gila aja sih Gila-gila aja gue Banyak banget gue yang gila-gila Tapi ya Sekarang kan juga Gue bisnis juga bareng Temen Cuma dengan adanya Experience yang Dari tadi Akhirnya kita Tau gitu ya Jangan diulangin lagi Kayak gitu kan Kita harus ada batasan nih Dimana temen Mana ranah profesional Kayak gitu sih Makanya Gue juga kan Gue jadi berani Setelah gue tau Pengalaman Dan gue tau Cara nanggulanginnya Dan emang Bener gak tau Akibat kita Beran temen-temen Jadi tau nih Prosesnya Oh Kalau kayak gitu Jadi kayak gini Jadi ada Ada apa sih Ada yang kita pelajarin Ya konflik kan Gak cuma di usaha ya Pak Di kantoran juga Sebenernya ada konflik That's why Cuma kan bedanya nih Usaha tuh Punya lo Kalau kantoran punya orang Ya lo bikin pas lo Dia tendang Selesai Hidup selesai Bingung Ngomonginnya Ngomongin atasan Muluknya gak kelar-kelar kan Bener Padahal jadi toxic relationship Secara progresional Gue berapa kali Pindah kantor Kalau di kantin Makan bareng karyawan Pasti ngomonginnya Si bos Rampat emang Tugih Padahal udah digaji Ya padahal digaji Gibahin bos Bego Bener lo Apa gue juru bego Berarti juga ikutan dia Ya begitu kayaknya Oke Jangan lupa like subscribe-nya Pak Dayan Apa namanya akun lo Hidayat Noor Hidayat Noor Jadi Jadi ini adalah Obrolan gue sama Parizky Isis Yang punya daging warga Nanti kapan-kapan Gue bakalan bahas Bisnis yang lain Karena dia punya bisnis Banyak banget Ada berapi tau deh Gue jubing Banyak deh pokoknya Itu jamnya Bekilo-bekilo Jadi dia gak pake aja Jadi Nanti kita bakal bahas Gimana Mungkin gue bakalan bahas Tentang gimana Cara memulai startup Biar aksi Karena memang Di channel gue ini Ada pembahasan tentang Bisnis Dan Ads Jadi Gampang Gampang Kalau mau startup Nonton aja di Netflix Oh iya Iya kan Dua Bagus tuh filmnya Shodalmi Shodalmi Gue timnya neneknya Tuh Gue tim Nenek Shodalmi Gue Mister siapa yang Han Siapa yang Pak Han ya Pak Han Bukan Hanjipyo 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 Oke Yaudah Terima kasih Terima kasih udah nonton Sampai habis Jangan lupa Kalau memang bermanfaat Bisa di like Comment dan subscribe Kalau ada pertanyaan Bisa di komen Atau di Ati di Atur Atau di Instagram Tergomasan Terima kasih Dicek Assalamualaikum Bye Bye Nenek 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 Terima kasih